Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Selamat sore guys Dimanapun anda nonton channel saya ini ya Dalam keadaan apapun semoga baik-baik saja guys Sore ini terang guys Tapi hujannya tadi Jam 10 sampai jam 1 siang Nah ini sampai pelataran rumah saya kayak lapangan sepak bola ya Rumputnya hijau Baru dipotong dua hari udah setebal ini bro Aduh kadangnya males ya Ya hari ini gak memulang Karena ada pemilihan serentak Bupati dan provinsi Bupati dan provinsi apa ya Gubernur ya guys Seperti itulah bunyinya Nah disini rame-rame gimana gitu ya Ketika belum pemilihan rame ya Calon sekian calon ini Karena ada dua calon Calon ini mau ngeluarin dua sekian Calon ini mau nambahin calon ini calon ini Ah titipan sini Pret guys Duitnya dimakan botoy atau dimakan pembagi Atau gimana gak tau Yang jelas Bagaimanapun juga Mau gak mau Saya tetap punya pilihan Walaupun kedua calonnya saya gak ada yang suka Tapi tetap ada pilihan ya Jadi ya Gimana-gimana ya tetap ada Keputusan Seperti itu Dikasih amplop ya Tetap milih Gak dikasih amplop ya tetap milih Ya disini geger guys Yang dikasih amplop Beberapa orang yang tidak geger Ngawar-ngawar Sitarnya rame Malah rame banget Masalahnya rame bukan masalah Kuat-kuatan amplop Tapi malah pilih-pilih amplop Nah itu Tapi bukan itu yang saya Akan bahas ya Ya kemarin videonya gak panjang Tapi proses pembolongannya capek banget Berangkat jam 5 pagi Sampai rumah jam 10 malam Ya itu aktivitas Satu hari full Dimana Tanpa menghasilkan video yang normal Karena Ketika semi-dope awal itu Kemarin pakai GoPro Kedua sambungannya pakai handphone Handphonenya pun memodar Ketambahan hujan Di pembolongan hujan Medahnya sangat susah Akhirnya Ya kayak gitu guys Walaupun seharian full Membolong dengan Gimana ya Dengan Sangat Fokus Tapi gak ada video yang bagus Hasil jadinya juga Ini baru mota review Ini yang dikarung Gede Wih bedah-bedah Ya kita membolong Suseki guys Ya Kita membolong Suseki Kita dapat Potensi bagus Gede Tapi gede ya guys Berlubang Ya Bentukannya Kayak gini Dipanggul Dari jauh ya Wih Mantap Ini guys Kita review saja hari ini Ya Nah Ini Ya kayak gini Kita bawa guys Karena Ya Kita suka materialnya Bahannya Ini kita lihat dari sini aja ya Kalau diberdirikan nanti Papes dengan ini 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 Dapat sudah lama Kalau ini masih baru Ini kelebihannya ya Dia berlubang guys Berlubang Jangan salah Kelihatannya sepela seperti ini Tapi ini Seperti mirip Batu basal Atau batuan sungai Dan ini bukan marmer Ini karakternya hitam Ya Marmer untuk di Suseki Itu ya Gimana ya Udah masuk Suseki Tapi Tingkat kekerasannya Paling rendah Marmer Warsa Itu Hampir sama Jadi Ya Kalau ada Sama-sama bagus Satu palombino Satu marmer Harusnya Ya harusnya Sama bagus ya Nilainya sama Ya harusnya Nilainya Lebih tinggi palombino Karena Setelah keindahan Nilai keindahan Setelah itu Material Atau kekerasan Nah Seperti itu Jadi keindahan Dinilai pertama Dalam Suseki Oke Ini Kalau dibersihkan nanti Hitam Bentuknya Ya kayak gini Tapi kita bawa pulang aja Ini teman kemarin Nah ini Wih Ini rijang guys Sampai ditumbuhin Rerumputan Ini rijangnya kayak Kayak apa ya Ini bertumpuk ya Keren Wih Ini mementuk shelter Juga mementuk Sebuah gundukan Gajah juga Ini rijang Ini besar guys Lumayan besar Ini buat Teman bonsai yang gede Bagus Buat taman bagus Suseki Masih masuk lah Cuman beratnya Ya memang harus yang kuat Karena untuk sampai saat ini Suseki untuk kontes Ya Kalau di luar Beda ya Suseki kontes Sama Suseki Nah di Indonesia dulu Kalau di luar Itu mau gedenya Serumah Itu masuk Suseki guys Tetap Ya Mau gedenya Pakai keren itu Suseki Cuman kalau di Indonesia Terutama di kontes Itu Belum ada Ukuran baku Paling besar berapa Cuman untuk meteran Lebarnya Paling maksimal Satu meter Beratnya Itu diangkat Orang satu kuat Diangkat ya guys Bukan Dipanggul di bawah Diangkat Hanya mengangkat saja Itu patokannya Jadi ini kalau orang satu Ngangkat Masih kuat Tapi kalau berjalan Ya lumayan berat Berarti bobot Kurang lebih antara 60 sampai 70 kilogram Ya Masih masuk Suseki guys Ya Ini Rijang Ini Sudah lama ya Kalau ini sudah menjadi milik orang Ya Wih Ngeri teh Ini kayak Pulau Dewa Dewata Bukan Ya Ini tebing Dewa Jadi Ini bawahnya Nebing Atasnya kayak Perumahan Ada Semacam kayak Shelter 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 besar Ini Nah Ini Ini sudah menjadi Milik sahabat MG Sudah lama pula Sudah ada setengah tahun Di saya Maksudnya Saya sudah Dapat lama lagi Setengah tahun itu Sudah menjadi milik orang Ini ngeri Ini juga Selesai Cuman kalau di kontes Sudah terlalu besar Wih Gila ya guys Kalau pamer kayak gini Yang ngeletak Sampai Master golden itu Bukan hanya pembola Suga kolektor Itu Itu lagi Oke Jangan bahas itu Bahaya Ini hasil kemarin Guys Ini Hasil kemarin Temen yang dapet Saya yang dapet Itu Tak Bayari semua Atau tak gantiin semua Kita Membolang bareng Kita Pokoknya Ya kadang Membolang itu Ya butuh Sehari dapet Sehari Intinya Sehari keluar Dapet Duit Kayak gitu guys Jadi Semua yang dapet Tampung saya semua Biar pada semangat Tapi Tidak tiap hari ya guys Karena Mbolang itu Belum tentu Masuknya Hadapannya bagus-bagus Ini salah satunya bro Masih kotor Tapi udah kelihatan Hitamnya Nah Ini Ini salah satu Peroleannya Ini termasuk Kategori Cantik Ya ukurannya Ini ukuran Masih Ukuran Mame Ya Mame itu Small Di Shiseki itu Ada ukuran kecil Mini Di bawah 20 cm Sudah sama Tatakan atau Mejanya Ini gak tau ya Saya belum cek Kalau sama tatakan Dan meja ini Bisa sampai 18 Atau enggak Kalau sampai Berarti ini masih Ukuran small Jadi ada kelasnya sendiri Karena apa Kalau Shiseki Bagus-bagus Apapun Ditarungkan dengan Yang gede Yang medium Yang large Ya Itu Sama-sama Tetap kalah Masalah ukuran Jadi harus dibikin Kelas sendiri Harusnya ada Kelas small Medium Dan large Tapi Untuk di Indonesia Sendiri Shiseki itu Masih tahap Berkembang Jadi Ya Jadi ya Kita Ikuti terus Salurnya saja Ya ini keren ini Ada dua gunung Kecil Bukit kecil Naik lagi gede Tebing besar Tebing induk Ya Oke Kita bahas Yang lain lagi Yang gede-gede Otomatis Ini masih kotor Ini jadinya Juga nanti Bobo kehitaman Ini membentuk Sebuah Gapura Atau Sebuah Cantri Nah Model kayak gini Dasarnya Sudah rata Dari sananya Ya Benar-benar Sudah rata Jadi Ditataki pun Gampang Tukang payu Apapun Dataki bisa Yang susah itu Yang model-model Yang bergelombang Model itu Ini sudah rata Karakternya Ini buat Bonse Rumah-rumahan Cantik Ini juga Taruh di atas Dulu Ini Ini Karakter tebing Sudah rata Atas dan bawah Rata Karakter tebing Kayak gini Ini Biasanya Ditemukan Yang aslinya Seperti di Gurun-gurun Ini mau lubang Tapi tidak jadi Seperti di Gurun-gurun Ukurannya juga Masih kecil Kecil juga Small Bentukannya Bukit berundak Ini bukit Banyak ya Nanti Kita kukur-kukur dulu Ini saya Dicokot semut Pegel banget Nyatanya Dicokot semut Ini bukit Kayak gini Nanti kalau sudah bersih Pasti Anda akan Indah pada waktunya Karena kita harus Membersihkan Ini kotoran Ini kotoran Nanti bersihnya Bagus Ini bukit berundak Ini bukit Kayak gini Gampang disumpai Di Indonesia sendiri Seperti itu Oke kita review lagi Ada lagi Satu lagi Nah Kalau yang besar-besar Kita review dari atas saja Ini juga Bukit Maksudnya Bukit ini Saya pernah lihat Di Amerika-Amerika Green-green Kayaknya juga Bukitnya kayak gini Oke Kita taruh lagi Ini ada yang berlubang Bro Tapi keropos banget Bro Wih Wih Mantap Ini kayak ada Tempat-tempat persembahan Tempat-tempat ibadah Era-era Megaliticum Ada tumpang Pernah lihat Ya seperti ini Tapi ini agak keropos ya Batunya agak Entah jadi apa enggak Ini belum Masih gambling Kalau ini Cuma bentukannya Bentukannya seperti Kayak gini Kuil-kuil kuno Seperti Sisa-sisa Peradaban kuno Nanti Belum tajak Nanti Ketika dibersihkan Akan tahu Hasil jadinya Seperti apa Terus Apa lagi ya Ini Bukit lagi Udah rata Dalamnya Cantik pula Cantik Ini yang agak gede Ini yang tiga bukit Nah ini tiga bukit Ya Ada air terjunnya Disini Ya Air terjunnya Tidak sampai depan Ya kelihatan sih Sampai depan Kecil sih Ini tak bawa Ini guys Ini kayak Di Australia Yang dikatakan Fosil pohon Fosil pohon Ini Nanti kalau dibersihkan Beda Ya jauh berbeda Terus Mana ya Ini guys Ini benarnya Ini ada yang benturan Sayang ini Ini kelihatan hitam Dalamnya Ini Aduh Jangan pak ya Ini Bentukannya landscape guys Seperti ini Ya Ini masih membentuk Karakter bukit Tapi ya memang Pekerjaan yang panjang Ya Membersihkan batu Suseki itu ya Gampang-gampang Mudah Tapi gak bisa cepat Mau gampang Mau susah Tetap gak bisa cepat Ya karena apa Ini Batu kayak gini Nanti Kalau dipaksa Nanti rusak Ya jadi Ya rusak Kalau udah rusak Ya Gimana ya Udah rusak Benerinya susah Karena udah rusak Jadi harus hati-hati Prosesnya panjang Buahkan Suseki-suseki Saya Itu Banyak sekali Ya Banyak yang dikandang Itu satu kandang bro Ya Ini udah Berapa tahun Di saya Ada satu tahun mungkin Ya ini Waktunya Susah ya Harus Membersihkan lapukan Kayak gini yang keras Ini Prosesnya panjang Ya harus Ini kan Ini kan ini Lapisan Ini kulit ini Kotor ini Kuning ya Nah ini Ini gimana caranya Melapukan agar mudah Dipersihkan Nah itu panjang Yang agak mudah Itu yang halus-halus Kayak gini Oke ini Dapat kemarin juga Kita lihat dari samping Aja ya Wow Keren Ya Ini tebing panjang Masuknya Taruh dari sini Juga bisa Nah Ini Wih Ya Ini agak besar Jadi gak angkat Tangan satu ya Tangan satu gak Kuat Satu lagi Disini Ya Ini guys Proses sepanjang itu Anda bisa Bayangkan Berangkat jam 5 Dari rumah saya Sampai Pulang lagi ke rumah Itu jam 10 malam Anda bisa bayangkan Wih Ini ekstrim guys Ini dalam-dalam Ini Ini mekar lagi Ini Yang bagus yang atas ini Karena Kembang-kembang Atau mekarnya ada disini Ya Kalau yang bawah ini Ratak Ya Ini Di balik juga bisa Ini jadi terowongan Ya Kakinya Ini kalau dibersihkan Salah cantik Ini sebagus ini Nah Ini guys Ya Ini Aduh 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 Nah Aduh Oke Ya Oke Ini atas bisa Bawah bisa Ini kalau bagian atas Ini lebar Ini ada terowongannya Ya Kalau Atasnya rata Ya Ada Sungai-sungainya sih Ada pembagiannya Kalau bagian bawah ini Ini ekstrim juga Nah Tapi kita harus Nah ini Ini harus dibersihkan dulu Ya Proses panjang itu Yang tidak semua orang Betah Atau bisa Melakukannya Saya sendiri Kadang bayar Apa ya Jalan unik Membekerjakan Orang ya Buat bersihkan Karena Tiap hari saya juga Enggak Waktunya enggak nyindak Itulah nilainya disitu Proses nemunya susah Harus Dibersihkan Terus Ditataki Setelah bersih Ditataki Natakinya juga biaya Dan Anda tahu Semua proses itu Pasti ada nilai ekonominya Ya Maka dari itu Proses itu berjalan Ya guys Seperti itu Ini masih banyak di kandang Apa yang tahu ini Tak tunjukkan di kandang lah Bukan hanya di kandang Ya Wih tuh Takasita Wah Itu masih Ini 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 full susaki ya Itu Wih Itulah Wih Masih ada lagi Masih ada Tapi enggak tetap tunjukkan semualah Mumat Ya Karena Saya nomor satu Suka Maka dari itu Capa tembe Bolang sama temen Satu Biar Enggak galau Pembolang susaki itu Kalau enggak sama temen Medanya yang kadang susah Kita ke pelarak Kita ke gigitular Atau apapun itu yang Angudubimintalik Kita enggak mau inginkan Itu bagus Itu Ini Jadi Minimal ada orang yang Tahu lah Karena pembolangan Di medan-medan Seperti itu Kalau terjadi yang Tidak diinginkan Itu minimal ada temen Yang tahu Buat Ya minta tolong Yang terdekat Seperti itu Itu fungsinya Kedua Master Gordon Itu bukan hanya Pembolang Saya juga Nampung yang saya suka Kadang juga Biar saling jalannya Pulang Yang Itu tak ambil Tak bawa pulang Walaupun tidak harus laku Tidak harus langsung laku Kadang bisa Setahun Dua tahun Atau bertahun-tahun Enggak laku Ya enggak apa-apa Kita saling Men-support lah Seperti itu guys Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Pemandangannya Biar di depan rumah Ya hijau Indah Ada anak ayam Yang kadang melek Di teras Dan Rata-rata pohonnya Pohon buah Ya nanti Kalau udah jadi Pohon buah semua Wah musim buah Kapan aja Ada musimnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam para petolang semua Mantap Sos Jangan laku Jangan laku Jangan laku